Intro Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan saya Ramiza Zuhra Mahasiswa YIN Langsa Fakultas Tarbiah Prodi Pendidikan Bahasa Arab Semester 8 Yang sedang menempuh KPM Mandiri 2021 Untuk memenuhi tugas KPM Mandiri 2021 Saya ingin mereview jurnal Dari Aziz Fakrurazi Dengan judul Pembelajaran Bahasa Arab Problematika dan Solusinya Dalam pembelajaran bahasa Arab Ada problematika atau kesulitan-kesulitan Yang dihadapi peserta didik Dalam proses pembelajarannya Kesulitan Kesulitan pembelajaran bahasa Arab Dibagi menjadi dua Kesulitan kebahasaan dan kesulitan Non-kebahasaan Kesulitan kebahasaan itu berasal dari bahasa itu sendiri Sedangkan kesulitan non-kebahasaan Merupakan Segala sesuatu yang dapat mengagalkan Kesuksesan Dari pembelajaran tersebut Pertama kita akan membahas Problem atau kesulitan dari kebahasaan Yang pertama itu ada problem aswat Al-Arabiyah Problem aswat adalah Persoalan yang berkaitan dengan bunyi Dalam bahasa Arab disebut dengan fonologi Sebagai mana yang kita ketahui bahwasannya Pembelajaran bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa Indonesia Maka dari itu Solusi yang diberikan oleh penulis Ialah dengan cara Sering-sering memberi kosa kata Atau pengayaan kosa kata kepada peserta didik Kemudian selanjutnya Problem selanjutnya Ialah problem kosa kata atau mufradat Sebagai mana yang kita ketahui bahwasannya Dalam bahasa Arab Mempunyai banyak sekali kosa kata Bahkan Rusdi Ahmad Tu'aimah berkata Berpendapat Seseorang tidak akan bisa menguasai bahasa Apabila belum menguasai kosa kata bahasa tersebut Problem lain yang terdapat dalam mufradat Ialah Kita harus mengikuti wazat dari mufradat tersebut Serta ada perubahan-perubahannya Seperti mufrad, musana, jama' Dan lain-lain Keuntungan dalam problem mufradat ini Ialah banyak kosa kata bahasa Arab Yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia Contohnya seperti sabunon Dalam bahasa Indonesia Berarti sabun Di situ mempunyai banyak keuntungan Akan tetapi Terdapat juga Kesulitan-kesulitan Di Terdapat juga kesulitan Pada serapan bahasa tersebut Salah satu kesulitan yang terdapat Dari serapan bahasa Ialah pergeseran arti kata serapan Contohnya Masya Allah Masya Allah dalam bahasa Arab Mempunyai arti Sesuatu yang indah Akan tetapi Kita orang Indonesia Sering menggunakan Masya Allah Untuk sesuatu yang negatif Contohnya Masya Allah Anak ini bandar sekali Problem dari serapan selanjutnya Dari kata serapan selanjutnya Ialah Perubahan arti Tetapi lafadnya tidak berubah Contohnya Dalam bahasa Arab Kalimah Kalimah berarti kata Akan tetapi Dalam bahasa Indonesia Kalimat itu Berarti Susunan kata Yang sudah memiliki Yang sudah lengkap Maknanya Itu Itu terjadi Itulah perbedaan Dari bahasa Indonesia Dan bahasa Arab Baiklah Selanjutnya Problem yang ketiga Ialah problem kawaid Problem kawaid Merupakan Salah satu problem Atau kesulitan Yang paling besar Yang dihadapi Peserta diri Dalam pembelajaran Bahasa Arab Baik dalam Pembentukan kata Atau sarfiah Dan Maupun dalam Susunan kalimat Atau nahwiah Menurut penulis Dalam jurnal ini Dikatakan Untuk Solusi Untuk menghadapi Kesulitan ini Ialah dengan Penyederhanaan Penyederhanaan terhadap Dua hal Yang pertama Penyederhanaan Terhadap Bentuk kata Dan kedua Penyederhanaan Terhadap Fungsi kata Dalam kalimat Yang dimaksud Dengan penyederhanaan Di sini Ialah Dengan cara Menghindari Atau membuang Menghindari Atau membuang Hal-hal Yang penggunaannya Sangat jarang Problem yang terakhir Ialah Problem Kowa'in Atau Struktur kalimat Ini juga termasuk Problem yang sering Dihadapi oleh Peserta didik Dalam pembelajaran Bahasa Arab Solusi yang diberikan Oleh penulis Ialah dengan cara Memberikan Pola kalimat Ismiah Dan fi'liah Yang frekuensinya Tinggi Dengan begitu Kita dapat melatih Pengembangan Pengembangan Peserta didik Yang beragam Inilah beberapa Problem Problem kebahasaan Yang sering dihadapi oleh Peserta didik Selanjutnya Kita akan membahas Tentang problem Non kebahasaan Salah satu Problem non kebahasaan Ialah Motivasi Dan minat belajar Motivasi itu Termasuk kepada Kesulitan Yang akan dihadapi oleh Guru Dalam proses Pembelajaran Karena Proses pembelajaran Akan berhasil Apabila peserta didik Menyenangi Apa yang akan Dipelajarinya Jika peserta didik Tidak suka dengan Pembelajaran tersebut Maka proses Pembelajaran itu Akan gagal Selanjutnya Sarana belajar Sarana belajar Merupakan Suasana Suasana Dalam kelas Pembelajaran Apabila Suasana tidak Menyenangkan Atau panas Atau Terlalu ribut Maka proses Pembelajaran Tidak akan berjalan Lancar Akan tetapi Jika proses Pembelajaran Tenang Nyaman Maka Murid akan Senang belajar Serta proses Pembelajaran Akan berjalan Dengan baik Selanjutnya Kompetensi guru Apabila guru Tidak berkompetensi Dalam Mengajar Maka itu Akan menjadi Problem Dalam Pembelajaran Kompetensi guru Itu dinilai Dari Dari Segi Profesional Pedagogik Kepribadian Dan Sosialnya Akan tetapi Sekarang Banyak kita Lihat Guru yang Mengajar Bahasa Arab Tidak berlatar Belakang Pendidikan Bahasa Arab Akan tetapi Hanya mengetahui Tentang Pembelajaran Bahasa Arab Selanjutnya Yang keempat Ialah Metode Pembelajaran Yang digunakan Sebagaimana Yang kita Ketahui Bahwasannya Banyak Peserta didik Yang mengatakan Pembelajaran Bahasa Arab Itu sangat Membosankan Dengan itu Guru harus Memikirkan Metode Yang bisa Digunakan Agar Pembelajaran Tidak menjadi Membosankan Contohnya Metode Belajar Sambil Bermain Metode ini Bisa digunakan Agar Pembelajaran Dapat berjalan Dengan baik Dan tidak Membosankan Selanjutnya Yang kelima Ialah Waktu yang tersedia Waktu juga Termasuk Problem non Kebahasaan Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Apabila Waktu sedikit Maka Pembelajaran Terpotong Atau tidak Sepenuhnya Dapat Diajarkan Yang terakhir Ialah Probe Yang terakhir Ialah Lingkungan Berbahasa Seperti yang Kita lihat Apabila Seperti yang Kita lihat Dalam pesantren Pesantren Lingkungannya Dibuat Dengan lingkungan Berbahasa Baik bahasa Inggris Maupun bahasa Arab Jadi Siswa Disana Tidak Mempunyai Rasa takut Atau malu Dalam Menggunakan Bahasa Karena Seluruh Siswa Diwajibkan Untuk Menggunakan Bahasa Dari Kedua Problem Tersebut Problem Kebahasaan Dan Problem Non Kebahasaan Problem Yang paling Mempengaruhi Keberhasilan Proses Pembelajaran Ialah Problem Non Kebahasaan Kenapa Karena Problem Non Kebahasaan Itu Sangat Berpengaruh Bagi Proses Pembelajaran Kemudian Penulis Juga Mempengaruhi Membarikan Kunci Pembelajaran Bahasa Asing Dalam Kunci Pembelajaran Bahasa Asing Ada Tiga Kunci Dalam Pembelajaran Bahasa Asing Yang Pertama Pendekatan Pendekatan Dikatakan Dalam Bahasa Al-Madekhul Pendekatan Itu Ialah Proses Guru Mendekati Murid Agar Mengetahui Apa-apa Saja Geluhan Atau Kesulitan Yang Dihadapi Murid Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Setelah Melakukan Pendekatan Dengan Murid Maka Kunci Selanjutnya Ialah Metode Yang Pertama Tadi Pendekatan Pendekatan Itu Kunci Pertama Setelah Kita Melakukan Pendekatan Dengan Murid Maka Kita Mendapatkan Metode Metode Yang Kita Pilih Harus Sesuai Dengan Kesulitan Kesulitan Yang Dihadapi Murid Tadi Setelah Adanya Pendekatan Metode Selanjutnya Teknik Atau Usluk Dalam Bahasa Arab Teknik Tersebut Teknik Segala Sesuatu Hal Yang Kita Lakukan Dalam Kelas Itu Sudah Dikatakan Dengan Teknik Maka Seorang Guru Harus Memikirkan Teknik Apa Yang Akan Dilakukan Atau Apa Saja Yang Akan Dilakukan Dalam Pembelajaran Baiklah Itu Tiga Kunci Pembelajaran Bahasa Asing Penyelesaian Problem Pembelajaran Bahasa Arab Itu Belum Mencapai Tingkat Keberhasilan Yang Memadai Banyak Faktor Yang Menyebabkannya Salah Satunya Faktor Metode Kemudian Untuk Mengatasi Semua Proses Pembelajaran Dalam Bahasa Arab Tidak Hanya Berasal Dari Guru Atau Dari Sekolah Tapi Juga Harus Dapat Dukungan Dari Pemerintah Contohnya Untuk Kompetensi Guru Untuk Kompetensi Guru Itu Pemerintah Harus Memberi Beasiswa Untuk Studi Lanjut Atau Bahkan Peluang Bekerja Di Negara-negara Timur Yang Memiliki Kompetensi Berbahasa Arab Baik Dari Lisan Maupun Tulisan Baiklah Sekian Review Jurnal Dari Saya Apabila Terdapat Kesalahan Kata Atau Bahasa Saya Mohon Maaf Semoga Jurnal Ini Bermanfaat Bagi Saya Dan Bagi Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima